Intro Begitu keluar dari perut dirinya dalam keadaan sujud Kemudian diangkat Jarinya menunduk ke langit Sambil matanya memandang ke langit Kira-kira Ada gak Orang kundi yang lahir dalam keadaan seperti itu Orang kundi ini Ini ibu-ibu banyak Ada gak ibu-ibu ini Di antara ibu-ibu yang ada disini Ada gak yang melahirkan anaknya dalam keadaan cakep begitu Kalau ada Saya mau kasih hadiah Anaknya lahir Gak ada darahnya Anaknya lahir Gak ada air ketuban Kotoran-kotoran Gak ada Anaknya lahir Bersih Pakai Sifat mata Pakai Sifat mata Anaknya lahir Dalam keadaan Tali puselnya Sudah terputus Makanya dibilang Dalam maulid Sudah terputus Sudah terputus Oleh ala hadir Al-Ibu Muhammad Dalam Apa yang biasa dibaca disini Bersanji Bersanji Ya Wulidah Makhtingan Dilahirkan dalam keadaan sudah di hitam Dalam keadaan sudah di Sudah disuntut Ini jenis 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 mungkin belum disunati Udah Cobanya Nabi begitu keluar dari Keputusnya Dalam keadaan sudah disunat Wulidah Makhbulan Makhbulan Dalam keadaan Nama Sifat Makhbul Asurroh Terputus Tali pusarnya Tali pusarnya Terputus Kira-kira Kalau Tali pusarnya Terputus Bagaimana Anak itu Bisa hidup Di dalam perut Ibu Nah Bagaimana Karena kita tahu Bahwa Bayi yang ada Dalam kandungan Seorang Belum Buat Itu Mendapatkan Makanan Mendapatkan Gizi Bayi Tali pusar Ibu Apa yang dimakan Sama ibunya Masuk ke perutnya Masuk ke Tali pusarnya Melayar ke Anaknya Tanpa itu Bayi akan mati Tapi Bajutan Lagi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sudah Dilahirkan Dalam Keadaan Terputong Tali pusarnya Terputong Tali pusarnya Maka Ketika Bayi Bia ini Dibawa Dilihat Oleh Pamannya Maka Pamannya Dilar Sebagian ada yang Mengatakan Bahwa ini Perkataan Pamannya Ada juga Yang mengatakan Ini perkataan Hassan Buncabir Penyakirnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dibilang Wa ahsan Minka Lamparagat Tuh Aini Wa Ajmal Minka Lamparid Nisa'u Kulit Kulit Mubara Aini Kuli Aini Kaan Nggak ada Kurangnya Baginda Nabi Mulai Dari Dilahirkan Kaan Naga Kulit Baga Mata Syari Seolah Ola Engkau Dilahirkan Seperti Yang Engkau Inginkan Nuh Paswati Adal Muhammad Ya Kira-kira Di desa Kundi Ini ada Nggak Yang lahir Dalam keadaan Cakep Seperti Itu Lahir Dalam Keadaan Sempurna Seperti Itu Ada Nggak 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 Baik Di desa Kundi Di Bangka Di Sumatera Di Indonesia Di Seluruh Dunia Ini Sebelum Malku Sesudah Tidak Ada Manusia Yang lahir Dalam Keadaan Sempurna Seperti Ya Nggak Ada Yang lahir Dalam Keadaan Sempurna Seperti Itu Oleh Karena Itu Kita Semua Yang Datang Dan Duduk Di Tengah Hari Seperti Ini Kita Ingin Menunjukkan Menunjukkan Bahwa Kita Sebagai Umatnya Menunggah Memuliakan Memangkau 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 Apa yang Allah Subhanahu Wata'ala Perintahkan Kepada kita Untuk Dibesarkan Untuk Diagunkan Untuk Dimuliakan Jadi Karena Para 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 Ulama Bila Sebagian Ada yang Bila Itu Bagus Kalaupun Kegiatan Seperti itu Tidak Dicontohkan Dan Bidah Tapi Itu Bidah Yang Hasalah Dari Dari Bila Bila Yang Hasalah Dari Imam Syafi'i Imam Syafi'i Bila Bila Itu Ada Dua Ada yang Baik Ada yang Dua Yang Baik Yang Baik Yang Bagaimana Yang Baik Yang Sesuai Dengan Ketentuan Syariat Sesuai Dengan Quran Sesuai Dengan Sunnah Nabi Yang Tidak Baik Menyelah Yang Tidak Baik Yang Menyalahi Al-Quran Dan Menyalahi Sunnah Nabi S.A.W. Ya Makanya Tidak Perlu Lagi Kita Ribut-ribut Dengan Dalil-dalil Tentang Kegiatan Maulid Seperti Ini Karena Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Semua Semuanya Adalah Diperintahkan Oleh Syariat Tadi Dibilang Sama Yang Sambutan Siapa Dari Ustadz Suryadin Ya Katanya Kita Duduk Disini Bersilaturahmi Ya Bener Gak Bener Bener Gak Ini Ini Jangan Jangan Ada Yang Bila Gak Bener Bener Gak Bu Bener Kalau Bener Pertanyaannya Silaturahmi Itu Diperintahkan Gak Sama Agama Kita Ha Silaturahmi Gak Diperintahkan Diperintahkan Ya Ini kita duduk Ini bapak-bapak Ini Duduk Asyik Ya Sambil Nantuk Ya Sambil makan Kue Lihat Ada Kue Ada Makanan Yang Disebetahkan Ya Kira-kira Sedekah Itu Diperintahkan Gak Sama Agama Kita Diperintahkan Ya Kita Tadi Dengar Salawatan Itu Ya Metu Sekali Suara Ya Ya Sallallahu Alamu Alamu Sallallahu Adil Wasallam Sallallahu Alamu 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 Salawatan Itu Diperintahkan Gak Sama Agama Kita Ha Diperintahkan Gak Diperintahkan Kita Disuruh Salawatan Gak Disuruh Ya Apalagi Yang tadi Kita Lakukan Makan Udah Salawatan Udah Untuk Untuk Ketemu Udah Alamu 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 Baca Qur'an disuruhkah kita sama agama kita? Najib baca Qur'an diperintahkan gak? Diperintahkan Apalagi yang masih kurang? Sudah kau dah? Tau siah? Najib belajar ilmu agama Itu diperintahkan gak? Diperintahkan Bahkan salah satu ibadah yang paling utama dalam agama kita Adalah menutup ilmu agama Mencari ilmu agama Sehingga Najib bilang Laki-laki perempuan Semuanya wajib cari ilmu agama Wajib belajar ilmu agama Itu isinya perkumpulan kita ini Kita menutup siang-siang hari begini Itu isinya Sedekah Silatirahmi Salawat Baca Qur'an Belajar ilmu agama Itu isinya Yang semuanya itu Diperintahkan Diperintahkan Dan dianggurkan dalam agama kita Wajib hukum Belajar ilmu agama Belajar ilmu agama Belajar ilmu agama Semuanya kebaikan itu tiba-tiba dikumpulkan jadi satu jadi jelek masuk akal gak itu? tiba-tiba dikumpulkan jadi satu seperti kegiatan kita sekarang jadi tiba-tiba jelek dosa masuk akal gak? kayak ada orang punya cabai mahal gak cabai? mahal ya makanya dimurahi kalau mahal dimurahi cabai bawang 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 putih sama bawang? bawang merah beras taruh meras garam telur minyak goreng ini apa? tahu itu semua ya? itu semua bawang cabai minyak goreng minyak goreng beras telur garam kita satuin jadi satu di penggorengan bu kita goreng jadi apa itu? kan? nasi nasi bawang kade enak gak ini semua? bagus gak semuanya? cabai bagus bawang bagus telur bagus nasi beras bagus minyak goreng bagus kita jadiin jadi satu kita campur di penggorengan jadi apa itu? jadi nasi nasi goreng nasi goreng bagus gak? enak gak? enak makanya kita semua beruntung bisa hadir di siang hari ini bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda nabi besar kita Muhammad salam yang telah datang membawa hidayah Allah kepada kita sehingga kita semua bisa merasakan ni'mat seperti ini kata seorang ulama al-Hadid Abdul Rahman Abdullah ibn Fajih beliau bilang telah datang kepada kita penyutup para rasul beliau datang dengan berbagai macam kebaikan kemudian semua makhluk mendapat petunjuk mendapat hidayah dari Allah sebabnya adalah datang dan lahirnya baginda Rasulullah Allah salam salam dan kita tidak bisa seperti sekarang ini mungkin bisa jadi orang Kudi bersatu kalau Nabi Muhammad tidak ada, tidak lahir tidak diutus mungkin masih banyak yang membahuh pohon sawit ya, karena orang Nusantara kan begitu dulu agamanya ya dulu di Nusantara ini agamanya begitu ada pohon yang gede di luar, wah ini Tuhan kita kita sembah pohon itu ada batu yang besar dia mau batu besar, ini hebat Tuhan kita ini, disembah dulu di Nusantara ini begitu tapi batang baginda Nabi Muhammad SAW bersebar hidayah Allah kita bisa merasakan nikmatnya Israel nikmat 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 bisa datang dan berkumpul di siang hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya maka Allah SWT bilang dalam Al-Quran Allah SWT Allah SWT sungguh sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian seperti kita manusia manusia bukan malaikat kata Allah SWT kata Allah SWT sifatnya Nabi itu gimana Rasul yang datang ini bagaimana sifatnya kata Allah azizun alaihi ma'aykum berat buat dia apa yang menimpa kalian ya Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah berat buat dia apa yang mengimpakannya ya bu bu harga capek yang nafas tadi bu nabi rasain by Harga cabai tadi yang mahal Nabi Muhammad ngerasa kesian kita Kesian sama kita Karena harga cabai mahal Jangan dibikiran Tidak ada sangkut bautnya Jangan dikira Tidak ada urusannya Nabi sama cabai mahal Allah bilang Berat buat dia Apa yang menimpa kalian Apa yang terjadi sama kalian Dirasakan berat Sama dia Allahumma salli ala muhammad Azizun ala Azizun ala Azizun ala Ya Kita yang hidup Susah ini Di dunia ini Penuh dengan kesulitan Kesusahan Kesempitan Sakit Apa Nabi ngerasain itu Nabi merasakan beratnya kehidupan kita ini Bahkan dari Diriwayatkan dari Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu wasallam Nabi bilang Nabi bilang Kalau ada diantara kalian Yang tertumpa musibah Maka Hendaknya dia Mengingat musibah Yang terjadi Kepada aku Kata nabi Maka ingatlah musibah Yang terjadi Kepada aku Kalau ada diantara kita yang sakit Nggak sembuh-sembuh Ada diantara kita yang Cari kerja Susah Ada diantara kita yang Cari jodoh Susah Ada Ada enggak Ada enggak Nabi juga hidupnya susah Nabi juga hidupnya Susah Bahkan Lebih susah Daripada kita Nggak ada musibah Yang paling besar Yang dialami oleh seseorang Melebihi dari para nabi Kata nabi Orang yang paling berat Musibahnya Adalah para nabi Kembal amkan Kemudian Yang Urutan berikutnya Terus urutan berikutnya Para nabi Para sahabat Para tabi'in Para ulama Para Terus Tapi yang paling berat Musibah adalah Para nabi Jadi kita ingat Dengan berkumpul Seperti ini Kita ingat Bahwa kita punya Contoh Kita punya Keladar Kita punya Pemimpin Punya imam Yang dihidup Sama Seperti kita Bahkan Lebih sulit Hidupnya Daripada kita Azizun Alaihima Anitum Kata Allah Hari Sun Alaikum Berdiri Kepada kalian Berdiri Berdiri Kepada kalian Bi mu'minina Ra'uhu Bimu mu'minina kepada orang Orang yang Beriman Ra'uhu Lembut Rahim Penyayah Ya Makanya Sebelum Kita Menunjukkan Menunjukkan Cinta kita Kepada beliau Di hari ini Nabi Sallallahu Sallam Sudah Menunjukkan Cintanya Dulu Kepada kita Sehingga didoakai Kita setiap malam Diingat kita Setiap saat Kalau kita mau terangkan Satu-satu panjang Diingat kita Setiap saat Setiap malam kita didoai Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu ketika Bu Bu Bagi-baginya entah aja makanannya Kue-kuenya Gak bakalan Nabi Gak bakalan nilai Yang satu malam Baginda Nabi Bersama istrinya Siti Aisyah Kemudian Nabi senang Dengan istrinya ini Siti Aisyah Karena sesuatu hal Maka Nabi angkat tangannya Nabi doa Dan istrinya Nabi bilang Allahumma gafirni Aisyah Ya Allah ampunilah Aisyah Semua dosanya Ampuni dosanya semua Yang telah lalu maupun yang akan datang ampuni Yang sengaja maupun yang gak sengaja ampuni Yang terlihat atau yang tidak terlihat Yang terlihat Ya Allah ampun dosanya Kata Nabi Setelah Nabi turunkan tangannya Terlihat Siti Aisyah ini Senang dengan doa Nabi Senyum-senyum Siti Aisyah Terlihat Siti Aisyah ini Terlihat Siti Aisyah ini Terlihat Siti Aisyah ini Terlihat Siti Aisyah ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton